Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda mitra muslim dan juga jamaah majid al-falah Surabaya Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah SWT karena hari ini kita telah sampai di Ramadan yang ke-9 Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa di hari ini dan juga kita bisa berkumpul di majlis ilmu di sore hari ini dalam program kajian online Ramadan Jelang Berbuka Puasa dan di hari ini tentu anda pun bisa menyimak siaran kita, begitu yang melalui Suara Muslim Radio Network 93,8 FM Suara Muslim Surabaya ataupun anda melihat langsung ya di Youtube-nya Masjid Al-Falah Surabaya Facebook-nya Suara Muslim ataupun juga di Instagram-nya Masjid Al-Falah SBY sore hari ini kebersamaan kita insya Allah sampai jam 5 sore nanti dan program ini terselenggara berkat kerjasama Suara Muslim Radio Network dengan Masjid Al-Falah Surabaya dan dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Jalan Citarum No. 23 Surabaya info pendaftaran anda bisa hubungi 0821-3910-8810 atau anda bisa lihat di website www.alfalahsby.com lembaga pendidikan Al-Falah berakhlak mulia dan berprestasi terima kasih yang telah mendukung acara YDSF dan mitra Muslim anda pun bisa terus untuk mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah Surabaya dengan mengirimkan infak atau infak from home gitu ya di nomor kening 7001-159571 Bank Mandiri Syariah atas nama Yasan Masjid Al-Falah Surabaya tambahkan angka 5 di akhir nominal dan juga bisa dilihat langsung ya di Youtube sudah terlihat ada QR Code gitu ya bisa dilihat di sana yang anda bisa langsung scannya gitu ya dan mitra Muslim sore hari ini kita membahas tema yakni berkaitan dengan manusia itu unik di dalam Al-Quran seperti apa penjelasannya kita bersama sore hari ini bersama dengan Ustaz Profesor Dr. Muhammad Rumrawi MA yang beliau merupakan pembina dari Masjid Al-Falah Surabaya narasumber tafsir Al-Quran di Surah Muslim dan juga guru besar di UIN Suranabel Surabaya Alhamdulillah beliau di sore hari ini telah hadir ya di lokasi acara kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Prof Rum Wa'alaikum Salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kabar baik Prof ya Alhamdulillah Alhamdulillah lama tidak berjumpa Alhamdulillah bisa berjumpa kembali Prof ya Alhamdulillah sehat Prof hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah baik mitra Muslim yang mungkin anda sangat merindukan gitu Prof ya yang biasanya mungkin bersama Prof Rum di kajian tafsir Al-Quran ketika hari Senin dan juga Selasa yang pagi gitu ya biasanya selalu mendengarkan melalui radio sudah siap-siap sejak jam 5 Alhamdulillah di hari ini bisa berjumpa dengan beliau dan juga anda bisa menyimak langsung Prof melihat langsung Prof Rum melalui Youtubenya Masjid Al-Falah Surabaya ataupun di Instagram dan juga di Facebooknya Suara Muslim baik Prof di sore hari ini membahas tentang manusia unik di dalam Al-Quran silahkan Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mab'odhu basira wa nadira wa dahian Allah pinnihi wa shiraca munira Allah ma shalih wa shalim mabarik alaih wa'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa manih tatabi'atihi aftal shalata wa taslima Amin Mitra muslim yang berbahagia dan di bahagia Allah SWT Keluarga besar Masjid Tafalah yang juga di bahagia Allah dan dimuliakannya Tentu berbagai sekali dan ternyata orang yang dipilih oleh Allah Untuk mendapatkan kesempatan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang mulia Bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh magfirah di tahun ini Yang luar biasa yang semakin terasa kalau kita melihat hari ini Banyak orang-orang yang tidak sempat bertemu kembali Apalagi di dalam saat-saat pandemi semacam ini Banyak yang harus tidak ketemu lagi di Ramadan Dan kita sungguh bagi kita masih punya pertemuan Ramadan yang mulia ini Maka mari kita isi Ramadan kita Yang selalu bermanfaat buat kita Dunia kita sampai akhirat kita Tapi sudah disampaikan bahwa tema yang saya pilih hari ini adalah Manusia unik di dalam Al-Quran Tuhnya sangat banyak manusia unik itu Ada manusia keledai juga ada Ada manusia babi ada manusia kerah Tapi ini manusia yang unik yaitu apa Manusia yang tidak kenal mati Padahal hari ini kematian menghantui dunia Dunia timur maupun barat Bahkan di Amerika hari ini kita dengar Per hari kira lima ribu orang harus mati Meskipun mati secara umur Mati itu sesuatu yang sangat ditakuti Kecuali Kematian yang sebenarnya maknanya bukan mati Tidak kenal mati Dan inilah yang dulu yang dicari oleh para sohabat Para sohabat Susu mereka ingin mendapatkan kematian ini Kematian yang sebenarnya tidak mati selamanya Tapi justru hidup bertergih di sisi Allah SWT Di dalam Al-Quran paling tidak tiga kali terulang Kulunasin da'ikotul maut Awalnya samanya penutupannya berbeda-beda Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan mati Kemudian ada yang Tapi sebenarnya hidup sehingga tidak mengenal mati Dan ini justru yang justru dikejar-kejar Dicari-cari Di dalam Al-Quran disebutkan dua kali paling tidak Yang kita kasih hari ini adalah yang dalam surat Al-Baqarah Surat Al-Quran Mulai ayat 185 Eh 169 Ya 169 Sampai 171 Kita kasih ya Yaitu firman Allah SWT A'udhu Billahi Minash Shaitanur Rajim Janganlah sekalian Jangan sekali-kali kalian itu mengira Bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu Mereka adalah mati Bahkan sebenarnya mereka tidak mati Mereka hidup selama-lamanya Ainda rabihim yurzakun Mereka disya Allah selalu berhenti rizki Seperti ketika mereka hidup di dunia Jadi Allah menegasin Menyengira saja jangan Kemudian jangan mengatakan Mengira jangan apalagi mengatakan Di dalam Al-Baqarah 154 Jangan sekali-kali kalian mengatakan Bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu Mati Mati seperti mati yang kita takuti itu Bahkan mereka hidup Selama-lamanya Hanya kehidupan mereka itu Tidak bisa kita rasakan Ketika kita di dunia ini Ini adalah manusia yang unik Kenapa? Secara fisik kita melihat bahwa mereka mati Gugur Ada yang gugur di jalan Allah Bisa macam-macam tentunya Memang kaitannya saat itu Gugur di dalam pertempuran Ini kaitannya dengan perang Uhud Ketika perang Uhud terjadi Banyak perasaan gugur Kurang lebih bahkan ada 40 orang sahabat Ada yang mengatakan sampai 70 gugur Beranda di antar keluarga ini merasa bersedih hati Karena kehilangan Kehilangan kepala rumah tangga mereka Maka Allah pun menurunkan ayat ini Dan sampai Rasulullah SAW Langsung dalam berhati yang diwati Secara sahih Ada iwat sahabu Sahih Bukhari Sahih Muslim Imam Ahmad Dan lain sebagainya Yang intinya adalah Bahwa Jangan mengira Jangan menyangka Jangan mengatakan Bahwa mereka mati Seperti matinya orang yang lain Tidak Mereka tetap hidup Bahkan Allah menggambarkan Nyawa mereka saat itu Berada dalam bentuk burung hijau Yang beterbangan di surga Hingga di bawah Naungan ars Menikmati kekenikmatan yang ada Sehingga mereka pun ditanya oleh Allah Intinya Masih ingin apa lagi Tentu mereka tidak menjawab Kenapa Yang sudah diterima mereka itu Belum pernah mereka Jumpai di dunia ini Bersabda Belum pernah terlihat oleh mata Terdengar oleh teringat Bahkan belum pernah terbetik Di dalam hati mereka Dan mereka menjawab Apalagi yang Allah kami minta Wadah Engkau telah memberikan Kenikmat yang sangatlah luar biasa Yang belum pernah diberi kepada siapapun Sebelum Itulah kehidupan mereka Maka disyaratkan Yurzakun Mereka tetap menerzeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih dari itu Di dalam ayat berikut Farihin Mereka bergembiraria Bergembira dengan apa Di ma'atahumullah minfadlih Dengan karunia yang sangat luar biasa Yang diberikan Allah Dianugerah kepada mereka Wa yastabshirun Mereka merasa gembira Mengira dengan apa Bergembira Di generasi yang datang setelah mereka Yang akan menyusul mereka Wa yastabshirun Billadhi Lam yalhaqu Bih min kholfihim Genera setelah mereka Yang masyidup di dunia Yang insya Allah akan menyusul mereka Allah khaufun alaihim Balahum ya'zanun Dan mereka tidak merasakan Adanya rasa khawatir Rasa takut Malah pun rasa gelisah Al-hazan Khauf dan khazan Tidak ada sama sekali Khauf adalah Kekhawaih bersuatu Yang belum terjadi Khazan adalah Kegelisahan kepada Yang sudah terjadi Ya ini kehidupan dunia Yang penuh dengan itu Ya penuh dengan khauf Dan khazan Itu kalau sekarang Balah ini jadi satu Dia bisa menjadi Stress itu Ya Stress itu ya Ya orang Jawa Ketika namanya Sotrisno Ketika no stress Di dunia penuh dengan Khauf dan khazan Ini menikahi hidup Yang tanpa itu Tidak ada yang perlu Dikkhawatirkan Tidak ada kegelisahan Senang Sehingga mereka Sebenarnya berharap Ini unik juga Kenapa Karena mereka semacamnya Yang kita sebut dengan Mati syahid Ya mati syahid Mereka sudah masuk surga Tapi uniknya apa Mereka ingin keluar dari surga Kalau orang masuk neraka Kok ingin keluar Seluruhnya Ya Seluruhnya ingin segera keluar Tidak akan bisa keluar Tapi mereka ini sudah masuk surga Tapi ingin keluar dari surga Mengapa ingin keluar Ternyata ingin keluar Ternyata ingin bukan karena tidak kerasan Ingin keluar dari surga Ingin mengajak orang Generasi penerus Untuk tidak segan-segan Untuk berjuang Dan gugur Seperti mereka Mereka mungkin kepada Allah Ternyata permohon mereka tadi Bukannya nikmatan lagi yang lain Tetapi ingin bisa keluar Untuk memberitahukan kepada generasi penerus Untuk merasakan Kehidupan yang hakiki Kehidupan yang abadi Kehidupan yang tidak ada kegelisahan Tidak ada kekhawatiran apapun Karena kehidupannya Kehidupan yang membahagia Yang menyenangkan saja Maka Allah pun menjawab Bahwa Ketentuan Allah Tidak ada lagi orang yang masuk surga Yang sudah meninggal Kembali lagi ke kehidupan duniawi Maka Allah pun tidak untuk menyampaikan kepada mereka Allah sendiri akan menyampaikan berita Tentang kehidupan yang tidak mengenal mati Kehidupan di surga Yaitu dengan menurunkan ayat ini tadi Jangan sekali-kali kalian mengira Bahwa orang yang gugur di jalan Allah Jalan Allah ini meskipun konteks Ini adalah perperangan jalan Allah Jalan Allah sangat banyak Seorang suami Yang mencari nafkah Untuk keluarganya Kok harus gugur di jalan Dia juga mati syahid Seorang yang menuntut ilmu Ilmu apapun Bahkan oleh Al-Quran Tidak dipenai ilmu agama Ilmu apapun Tentu Ilmu yang nanti bermanfaat Kok di tengah jalan dia gugur Dia pun mati syahid Seorang ibu rumah tangga Yang mendidik anaknya dengan baik Melahirkan, membesarkan, mendidiknya dengan baik di rumah Kok di rumah ternyata gugur juga Maka dia pun mati syahid Hari ini kita merasakan pandemi Covid-19 Yang sangat menakutkan pada dunia Yang saya kira korbannya sudah melebih korban perang dunia Boleh semua menjadi korbannya Tidak hanya kematian Tetapi ekonomi juga mati Usaha apapun mati dan lain sebagainya Kalau yang kena itu Menjadi korban itu adalah orang yang beriman Orang yang beriman dengan benar Tidak tercampuri dengan musrikan sekecil apapun Maka Yang meninggal Karena pandemi ini pun Dikata oleh Rasulullah Juga gugur di jalan Allah Dan juga mati syahid Yaitu suatu kematian Yang sebenarnya bukan mati Tapi justru bahkan hidup selama-lamanya Penuh dengan kenikmatan Satu ayat lagi berikutnya Lanjutannya adalah Ayat 171 Mereka bergembira ria Dengan nikmat surga Nikmat yang tidak pernah terbayangkan di dunia ini Minallah Yang langsung datang dari Allah Wafadl Ditambahli anugerah Karun yang sangat luar biasa Dari Allah SWT Kata ini membuat mereka tadi Merasa Ingin mengajak semua manusia Untuk mengikuti jejak mereka Yang ingin untuk bisa kembali ke dunia Tapi bukan untuk hidup di dunia lama-lama Tidak Tapi untuk mengajak Generasi berikutnya Untuk tidak segan-segan Tidak pusat iman Untuk berlama-lama Hidup dunia yang fana ini Tapi segera untuk menerima kehidupannya hakiki Yang penuh dengan kenikmatan Penuh dengan anugerah Yang sangat luar biasa Yang belum pernah terbayangkan Ketika kita masih hidup di dunia Wa anna allaha la yudzi'u ajral mu'minin Dan sungguh Allah itu tidak akan menyianyikan Bahalah orang-orang yang beriman Alhamdulillah kita semua Telah mendapatkan Telah mendapatkan anugerah yang luar biasa juga Ketika di dunia Yaitu anugerah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan iman yang modal utama untuk kebahagiaan Kebahagiaan Saat ini Apalagi kebenda akhirat aneh Tanpa iman itu Bertapapun Perbuat kebaikan Betapa Besarnya Pengorbankan kita Pengorbanan kita Semua akan sia-sia Hanya menjadi abu Hanya menjadi seperti Fatah Morgana Yang tidak bekasnya di akhirat nanti Oleh karena itu Maka dulu Di dalaman Omar Benhatta Blanhu Ketika Omar Benhatta Ingin Mencari Seorang Yang akan mendapat pejabatan yang tinggi Kalau sekarang Barangkali kurang lebih setara Dengan Panglima Angkatan Bersenjata Panglima TNI lah Kira-kira gitu Omar Benhatta Mencari di masjid Nabi Muhammad Jalan bin Madinah Diperhatikan Setiap orang itu Kemudian Dibirukan seorang Namanya No'man Ibn Mukrin Radhi Allah Ditepuk dadanya Dan ditawarkan Kepadanya Satu jabatan tadi Maka ternyata Apa jawab Mukrin No'man Ibn Mukrin Ini Tidak seperti jabatan sekarang Kalau sekarang Jabatan yang dikejar Dicari-cari No'man Ibn Mukrin Ini malah Memberi syarat Kepada Omar Benhatta Syaratnya apa Kalau jabatan yang Kau tawarkan Kepadaku itu Wahai amir mu'minin Tempat yang basah Yang menjajikan Kenikmatan dunia Maka Jangan sekali Kau tawarkan Kepadaku Tetapi Kalau jabatan itu Untuk gugur Dicari-cari Allah Maka Berikanlah Kepadaku Ternyata Pilihan Omar Ibn Mukrin Tepat sekali Kenapa Karena jabatan itu Adalah mencari Panglima perang Yang besok hari Harus dikirimkan Ke Persia Ke Persia Saat itu Dengan pasukan Yang jumlahnya Hanya 25 ribu Pasukan Cukup besar Sebenarnya Tetapi harus Berhadapan Dengan musuh Yang 150 ribu Ya 25 ribu Melawan 150 ribu 6 kali lipat Namun Karena mereka Semua Tela manusia Ini Manusia Yang ingin Hidup Selama-lamanya Maka Mereka Justru Memilih Yang ini Berbeda Dengan zaman Sekarang ini Kita ini Selalu Umumnya Cenderung Untuk ingin Hidup dunia Seribu tahun Lagi Ya Mengapa Kok demikian Ini dulu Ada pernah Seorang Yang Seorang Khalifah Sulaiman Bin Abdul Malik Khalifah Di Damascus Di Kersam Waktu itu Ternyata Meskipun Kekayaan Sudah Mereka Dapatkan Mereka Masih Merasa Kehilangan Kehilangan Apa Kehilangan Sebesar Terhani Mereka Sengaja Ingin Mencari Jawaban Untuk Menanyakan Dua Pertanyaan Satu Mengapa Kita Ini Kok Kerasan Di Dunia Yang Kedua Ingin Tahu Ya Bisa Keadaan Orang Bisa Menebak Nasib Sena Di Akhir Saya Ini Termasuk Ali Surga Ben Raka Untuk Mencari Jawaban Itu Sengaja Jaman Perjalan Ke Madinah Mengapa Madinah Yang Dicari Dengan Harapan Di Sana Masih Ada Para Sahabat Yang Tersisa Yang Masih Hidup Sahabat Adalah Murid Rasul Rasul Langsung Ingin Tahu Jawaban Dari Murid Langsung Rasul Allah Dicari Di Seluruh Kota Madinah Saat Itu Tidak Disumpai Seorang Pun Yang Masih Hidup Maka Diturunkan Grit Mencari Murid Sahabat Murid Sahabat Dira Adalah Tabi'in 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 Ternyata Juga Habis Namun Masih Untung Ditemukan Salah Yang Sering Disebut Dengan Abu Hazim Abu Hazim Sengaja Mendatai Abu Hazim Sang Khalifah Sang Kepala Negara Ini Saat Itu Mencari Datang Ke Seorang Alim Dari Klan Tabi'in Namanya Abu Hazim Untuk Mencari Jawaban Tentang Dua Pertanyaan Tadi Pertama Kenapa Kita Kerasan Di Dunia Ini Yang Kedua Bisakah Anda Menjawab Nanti Saya Ali Surga Paling Raka Ternyata Apa Jabu Hazim Jabu Hazim Ternyata Itu Mudah Kenapa Kita Terlalu Kerasan Di Dunia Ini Meskipun Meskipun Di Dunia Penuh Dengan Kesuran Demikian Ternyata Beliau Karena Kita Ini Terlalu Terlalu Indah Membuat Dunia Kita Itu Untuk Dunia Ini Kita Korbankan Berapa Pun Tidak Pernah Merasa Iman Rumah Tiap Tahun Kita Update Tambah Tambah Dan Lain Kendaraan Pakaian Demikian Rupa Sementara Kita Akan Hidup Selama Lama Di Sana Kita Belum Menyiapkan Bekal Untuk Itu Sehingga Ibaratkan Hidup Dari Istana Akan Pindah Ke Kubu Kuryat Tentu Maka Tidak Ya Terlalu Kerasan Disini Maka Kita Tidak Punya Untuk Hidup Di Akhirat Sementara Sebaliknya Rasulullah Dan Para Sahabat Yang Dulu Ingin Menghadapi Kehidupan Di Akhirat Hidup Yang Selamanya Kalau Disini Perlu Bekal Perlu Bekal Dan Untuk Itu Kita Tidak Pernah Iman Mengapa Untuk Kehidupan Kekal Dan Kita Tidak Mencari Bekal Maka Mereka Sengaja Hanya Mengutamakan Bekal Untuk Kehidupan Yang Abadi Mereka Selalu Membangun Istana Akhirat Di Upgrade Di Upgrade Sementara Di Dunianya Puas Hanya Dengan Rumah Yang RSS Yang Rumah Sangat Sederhana Rumah Rasulullah Hanya Tipe Sembilan Meter Persegi Tiga Kali Tiga Itu Jadi Diduan Cukup Kubu Kriot Tetapi Rumah Di Surga Sudah Dibangun Sembilan Rupa Maka Tentu Pindah Dari Kubu Kriot Ke Istana Tentu Menyenangkan Ini Penyebab Mengapa Kita Kerasan Disini Sama Mereka Dulu Justru Ingin Segera Menempati Mahliganya Di Surga Yang Kedua Ahli Surga Paling Raga Kata Abu Hajim Bacalah Al-Quran Bacalah Al-Quran Ada Perintah Tanyakan Pada Dirimu Sudah Kau Laksanakan Ada Larangan Sudah Kau Tinggalkan Kemudian Total Akhir Itulah Nasib Surga Atau Neraka Dan Itulah Al-Quran Al-Quran Al-Furqan Pembeda Antara Al-Batil Dan Al-Quran Yang Ditulah Bulan Ramadhan Ini Yang Menjadi Panduan Hidup Kita Dan Mati Kita Juga Bisa Memilah Apakah Kita Ini Ahli Surga Atau Ahli Neraka Ayat Mana Mesti Kita Baca Tanyakan Pada Diri Kita Kalau Sudah Kita Tanda Sudah Belum Kita Coret Total Akhir Itulah Menentukan Nasib Kita Kita Baca Diri Apakah Ahli Surga Ataupun Ahli Neraka Mitra Muslim Berbahagia Warga Besar Masjid Al-Quran Yang Dimuliakan Allah Alhamdulillah Kita InsyaAllah Masih menjadi Hamba Allah Yang Beriman Kepadanya Kita Bisa Menikmati Barokahnya Ramadhan Yang Ramadhan Sebenarnya Adalah Akibat Barokahnya Al-Quran Al-Quran Yang Turun Pada Bulan Ramadhan Maka Ramadhan Menjadi Istimah Demikian Rupa Maka Mari Jangan Hanya Berlantuan Kita Dekat Dengan Al-Quran Apapun Mari Kita Selalu Menjadi Al-Quran Menjadikan Diri Al-Quran Yang Berjaran Di Atas Planet Bumi Dengan Tiap Hari Jangan Sampai Satu Hari Tanpa Membaca Ayat Al-Quran Kita Renungkan Maknanya Kita Amalkan Petunjuknya Itu Perintah Kita Taati Kemudian Larangan Kita Jauhi InsyaAllah Kita Menjadi Al-Quran Yang Berjalan Di Atas Planet Bumi Meskipun Hanya Dengan Satu Ayat Setiap Hari InsyaAllah Genap 22 Tahun Petunjuk Yang Berjalan Di Atas Planet Bumi Dan InsyaAllah Kita Bahagia Nanti Hidup Amin Boleh Boleh 0855 3938 Atau Mungkin Untuk Anda Yang Bergabung Saat Ini Menyimak Kita Di Youtube Suara Muslim Ataupun Juga Masjid Al-Falah Surabaya Ataupun Anda Yang Melihat Langsung Kami Di Instagram Masjid Al-Falah Surabaya Ataupun Juga Di Facebook Anda Boleh Bertanya Langsung Dengan Mengirimkan Pertanyaannya Di Live Chat Kami Persilahkan Dan Masih Kita Membahas Tentang Tadi Yang Disampaikan Oleh Profes Usad Profesor Dr. Muhammad Rumrawi Amah Berkaitan Dengan Manusia Unik Di Dalam Al-Quran Nanti Kita Akan Sambung Kembali Setelah Jedah Pariwara Tetap Bersama Kami Dalam Program Kajian Online Ramadan Jelang Berbuka Tetap Bersama Kami Ya Bapak Ibu Untuk Di Studio Sedang Ataupun Facebook Boleh Untuk Bertanya Langsung Silahkan Boleh Tuliskan Live Chat Di Sana Pertanyaan Dari Bapak Dan Ibu Prof Karena Di Studio Jedah Mungkin Masih Banyak Menyemak Dilanjut Dulu Berkaitan Dengan Mati Sahid Saat Ini Yang Sedang Berjuang Di Wabah COVID-19 Ini Adalah Para Dokter Kemudian Para Perawat Dan Kemarin Kita Melihat Meninggal Dunia Kalau Kita Melihatnya Sahid Bagaimana Apakah Ada Hal-hal Yang Bisa Membatalkan Meninggal Tidak Sahid Tentu Pertama Adalah Iman Bayang Sahid Syarat Pertama Dan Utama Iman Iman Yang Benar Iman Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Syarat Mutlak Kalau Itu Tidak Ata Tidak Akan Ada Yang Bisa Mati Sahid Ya Meskipun Tampaknya Kayak Mati Sahid Kondul Perang Okut Juga Pernah Ada Itu Ya Sudah Gugur Perang Okut Kemudian Paswat Bahagialah Engkau Dengan Surga Allah Paswat Kamu Dari Mana Kamu Tau Dia Mas Sudah Dia Kedukur Sama Tidak Dia Berangkat Perang Okut Bukan Karena Allah Dia Kanya Tidak Ingin Kota Madinah Kota Yashrib Saat Itu Diinjak Injak Oleh Orang Luar Dari Mekah Maka Dia Tidak Mati Sahid Saat Itu Ternyata Malah Menjadi Mati Sangit Saya Lupa Namanya Itu Jadi Pertama Adalah Itu Yang Kedua Niat Niat Kita Sudah Dibiasakan Untuk Selalu Makan Kul Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin Terus Membiasakan Itu Apalagi Hampir Setiap Gerak-gerak Kita Ada Doanya Ya Kalau Insyaallah Kita Mengamalkan Itu Insyaallah Niat Kita Tidak Pernah Melenceng Dari Itu Solat Pengorban Bahkan Seluruh Hidup Dan Matiku Karena Allah Jadi Kalau Niatnya Tidak Karena Itu Insyaallah Ya Tidak Nautubillah Tidak Termasuk Orang Yang Mati Syait Meskipun Tampaknya Kayak Kukur Di Garis Tercepan Saat Ini Nautubillah Artinya Untuk Yang Mungkin Saat Ini Menyimak Ada Dokter Ataupun Juga Perawat Yang Memang Sedang Berjuang Di Terdepan Untuk Mengatasi Covid Dan Menolong Saudara Kita Yang Utama Benar Dilakukan Adalah Iman Dan Niatnya Perbaru Iman Benar Lillahi Ta'ala Itu Karena Allah Jangan Sampai Tercampur Oleh Kemusurikan Sekecil Apapun Karena Sekecil Apapun Akan Menghanguskan Iman Yang Kedua Jangan Lupa Keluar Dari Rumah Bismillah Tawak 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 Baik Silahkan Bapak Bapak Ibu Mungkin Ada yang Ingin Langsung Bertanya Kepada Profesor Dr. Moham Profesor Dr. Moham Prof. Murmrowi Di sore hari ini Silahkan Anda Boleh Bertanya Langsung Karena Ada Beberapa Whatsapp Yang Sudah Mengirimkan Pertanyaannya Di Sore hari ini Anda Silahkan Boleh Mengirimkan Langsung Baik Itu Melalui Whatsapp 0855 3938 Ataupun Juga Anda Bertanya Langsung Melalui Live chatnya Baik Itu Di Youtube Di Instagram Ataupun Juga Di Facebook Dan Anda Pun Juga Bisa Terus Mendukung Kegiatan Dari Masjid Al-Falah Surabaya Dengan Mengirimkan Infact Infact From Home Yang Saat Ini Mungkin Kita Bekerja Dari Rumah Anda Pun Juga Bisa Terus Ber Infact Dari Rumah Dengan Mengirimkan Ke Nomor Rekening 7001 1595 71 Bank Mandiri Syariah Atas Nama Yasen Masjid Al-Falah Surabaya Tambahkan Angka 5 Di Akhir Nominal Dan Anda Pun Juga Bisa Melihat Di QR Code Di Samping Ini Sudah Ada Di Sebelah Kanan Anda Bisa Melihat Di Sana Sudah Terlihat Jelas Gitu Ya Anda Bisa Tinggal Scan Nanti Akan Muncul Di Sana Baik Bapak Ibu Anda Boleh Bertanya Berkaitan Dengan Tema Kita Di Sore Hari Ini Yakni Manusia Unik Di Dalam Al-Quran Tadi Penting Untuk Kita Fahami Bersama Berkaitan Dengan Mati Syahid Kemudian Prof Tadi Mengingatkan Juga Kepada Kita Semua Bahwa Terkadang Kita Terlalu Bermewah-mewahan Di dunia Tapi Lupa Untuk Akhiratnya Nah Bagaimana Kalau Ada Saudara-saudara Kita Yang Saat Ini Mungkin Fokus Untuk Dirinya Sendiri Tidak Atau Mungkin Acuh Dengan Kondisi Sekitar Dan Lain Sebagainya Padahal Diberikan Berlimpah Harta Dan Lain Sebagainya Bagaimana Yang Seperti itu Prof Justus Kesempatan Yang Sangat Luar Biasa Ramadhan Yang Berkah Sangat Luar Biasa Karena Berkah Al-Quran Tadi Banyak Saudara Kita Yang Sekarang Saya Kira Dalam Kondisi Yang Cukup Memprihatinkan Ini Kesempatan Luar Biasa Buat Kita Mari Sama Berbagi Mengulurkan Tangan Kita Karena Saudak Sotakoh Itu Dalam Ajaran Dia Juga Bisa Menjauhkan Kita Dari Balak Sotakoh Infak Yakat Infak Sotakoh Itu Manfaatnya Kembali Kepada Yang Melakukan Yang Paling Banyak Yang Menerima Yang Paling Hanya Tersenyum Saat Dia Agak Merasa Senang Sebentar Tapi Sebenarnya Bagi Yang Memberikannya Itu Pertama Dia Bisa Dijauhkan Segala Macam Bencana Dijauhkan Dari Penyakit Disusikan Hartanya Ya Menjadi Investasi Yang Kekal Dan Abadi Kemudian Buka Dilipat Gandakan Kenekmatan Dunianya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Juga Dalam Hadis Rasul Etakunar Walau Bisik Hitam Roh Bentengilah Dirimu Dari Ancaman Api Neraka Meskipun Dengan Bersedekah Hanya Setengah Dari Satu Biji Kurma Sedikit Sekali Satu Biji Dipotong Dari Dua Yang Ini Berikan Orang Menerita Ini Bisa Membendingi Dari Ancaman Api Neraka Itulah Nilai Suat Toka Yang Sang War Biasa Kemudian Di Bulan Romantan Dilipat Gandakan Kalau Itu Fardu Dilipat 70 Kali Lipat Kalau Sunnah Disetara Sesuatu Yang Fardu Jadi Romantan Kesempatan Yang Luar Biasa Yang Jangan Kita Siasiakan Kenapa Belum Tentu Kita Masih Ketemu Dengan Romantan Sekali Laki Maut Datang Saat Ini Dengan Pandemi Ini Dengar Kematian Bisa Terjadi Di Jalan Raya Di Pasar Bahkan Di Masjid Juga Ada Di Jamping Tempat Lain Sehingga Sebelum Itu Datang Mari Kita Membangun Mahleke Kita Di Surga Dengan Berbagi Kepada Sesama Kita Terutama Mereka Yang Dalam Kondisi Macam Itu Baik Menarik Mitra Muslim Dan Masjid Jamaah Al-Falah Yang Tadi Disampaikan Prof Rom Rawi Bahwa Kita Tidak 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 Harus Fokus Saja Untuk Memperbaiki Rumah Dan Lain Sebagainya Tapi Kita Harus Fokus Bagaimana Kita Membangun Rumah Kelak Di Surga Apa Yang Bisa Kita Bawa Ketika Nanti Kita Pulang Kampung Kembali Surga 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 S.W.T Mudik Sebenarnya Bukan Mudik Yang Ke Rumah Orang Tua Dengan Disar Lain Sebagian Tapi Mudik Yang Sebenarnya Nanti Kita Pulang Ke Surga Allah Karena Manusia Kan Makhluk Surga Diciptakan Pertama Kali Kemudian Ditugaskan Ke Bumi Kita Perlu Mudik Kesana Untuk Mudik Kesana Itu Perlu Transportasi Perlu Begal Dan Begal Sangat 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 Baik Kita Jadi Balan Rahmatan Yang Mulia Baik Menarik Kalau Kita Mudik Saja Mungkin Kepulang Kampung Atau Mudik Ke Desa Tentu Banyak Sekali Persiapan Baik Itu Mungkin Oleh Oleh Dan Lain Sebagainya Atau Mungkin BBM Atau Mungkin Mobil Dan Lain Sebagainya Kita Berbicara Tentang Pulang Kampung Kesurga Nanti Menarik Mitra Muslim Dan Nanti Kita Akan Bacakan Beberapa Whatsapp Yang Sudah Masuk Termasuk Anda Yang Sudah Mengirimkan Beberapa Pertanyaan Melalui Youtube Anda Tetap Bisa Mendukung Kegiatan Masjid Al-Falah Surabaya Dengan Infak Dari Rumah Bisa Dilihat Di Sebelah Kanan Ada QR Code Langsung Nanti Bisa Di Scan Baik Kita Kembali Dulu Bersama Dengan Suara Muslim Radio Network Kita Kembali Lagi Mitra Muslim Dalam Program Kajian Online Ramadan Jelang Berbuka Masjid Al-Falah Surabaya Dan Di Sore Hari Ini Kita Bersama Dengan Profesor Dr. Muhammad Prof. Rawi MA Dan Alhamdulillah Kita Membahas Hal Yang Penting Sekali Untuk Kita Ingat Bersama Berkaitan Dengan Manusia Unik Di Dalam Al-Quran Seperti Apa Manusia Yang Diinginkan Oleh Allah Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Prof. Rum Dan Tadi Juga Dijelaskan Berkaitan Dengan Mati Syahid Anda Boleh Bertanya Langsung Di Sore Hari Ini Melalui Whatsapp 0855 3938 Ataupun Anda Bertanya Melalui Youtube Masjid Al-Falah Surabaya Dari Instagram Ataupun Juga Radio Network Dan Dipersembahkan Oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Jalan Citarum Nomor 23 Surabaya Info Pendaftaran Untuk Siswa Siswi Di 0821 3910 8810 Atau Anda Bisa Lihat Di Website www.alfalah SBY .com Lembaga Pendidikan Al-Falah Berakhlak Mulia Dan Berprestasi Di Whatsapp Ada Beberapa Yang Sudah Bergabung Prof Salah Satu Saya Sebutkan Ada Pak Rudy Di Bertanya Prof Apakah Yang Dikatakan Mati Zaid Itu Nanti Tidak Akan Dihisap Ataukah Masih Dihisap Dulu Prof Ya Insyaallah Itu Sudah Tidak Dihisap Lagi Karena Contohnya Banyak Gambar Rasulullah Mereka Yang Tadi Gugur Di Perang Muqtah Waktu Itu Oleh Rasulullah Digambarkan Mereka Sekarang Sudah Di Surga Arwah Mereka Bersama Burung Hijau Terbang Menikmati Kenikmatan Surga Terbang Ke sana Kemari Di bawah Pelita Dari Emas Di bawah Ars Gambarnya Seperti itu Jadi Insyaallah Sudah Tidak Dihisap Lagi Gambaran Rasulullah Seperti itu Jadi Insyaallah Tadi Kahna Sahidnya Itu Dosa Sudah Terampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Saya katakan Sotakoh Sotakoh Kecil Bisa Menghalai Mengambat Ancaman Raga Separuh Daripada Kurma Gimana Dengan Yang Mengorbankan Jiwanya Karena Allah Subhanahu Kalau Tidak Dihisap Apakah Terbebas Dari Pertanyaan Di Alam Kubur Juga Prof Ya Mudah Seperti itu Karena Rasulullah Sudah Seakan Baru Wafat Sudah Langsung Dikut Kan Berarti Dikubur Tanpa Hisap Gayanya Begitu Ya Kalau Hisap Di Akhir Tidak Apalagi Di Alam Barzah Baik Terima kasih Itu tadi Untuk Pak Rudy Yang Bertanya Melalui Whatsapp Terima Kasih Bersama Yang Anda Menyimak Melalui Instagram Ataupun Youtube Di Sore Hari Ini Boleh Masjid Jemaah Al-Falah Maupun Mitra Muslim Yang Sore Hari Ini Menyimak Langsung Anda Boleh Bertanya Langsung Tuliskan Pertanyaannya Ataupun Anda Kirimkan Melalui Whatsapp 0855 3938 Ada Dari Hamba Allah Tidak Menyebutkan Nama Prof Yang Dikatakan Gugur Di Jalan Allah Itu Apakah Yang Memang Sedang Berusaha Untuk Menafkahi Istrinya Ataukah Yang Saat Ini Sedang Berjuang Di COVID-19 Ini Ataukah Yang Terkadang Meninggal Dunia Kecelakaan Dan Tergolong Mati Sait Atauk Tidak Prof Sekali Laki Fisa Bila Tass Salam Di Jalan Allah Jalan Sangat Banyak Orang Menurut Masjid Jalan Allah Orang Mencari Ilmu Jalan Mencari Nafkah Nafkah Diperintahkan Oleh Allah Seorang Ibu Rumah Tangga Tadi Tidak Keluar Di Dalam Rumah Pun Tapi Karena Kewajiban Seorang Ibu Mendidik Anak Mengatur Rumah Tangga Dan Sebagainya Termasuk Menyiapkan Mungkin Untuk Makan Memku Termasuk Suami Yang Keluar Rumah Mencari Nafkah Itu Semuanya Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jalan Sangat Banyak Sekali Termasuk Meninggalkan Larangan Jalan Allah Dilarang Begini Kok Saya Terus Berusaha Untuk Menandir Untuk Tidak Melakukan Itu Itu Juga Jalan Allah Maka Termasuk Kecelakaan Tadi Kecelakaannya Kecelakaan Kok Berangkat Untuk Mencari Nafkah Tadi Kok Untuk Belajar Untuk Menuju Masjid Untuk Menuju Kebaikan Untuk Menjaga Kemungkaran Itu Juga Jalan Allah Jadi Kalau Dia Meninggal Disini Maka Dia Juga Gugur Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Insya Allah Termasuk Orang Orang Yang Mati Syahid Tadi Sehingga Sebenarnya Kayaknya Islam Sudah Membuat Kita Semua Ini Agar Semuanya Bisa Mati Syahid Karena Mulai Dari Iman Kemudian Kita Niat Seluruh Hidup Dan Mati Kulillah Siapa Yang Kita Perbuat Kok Disana Datang Aja Kita Mati Syahid Di Dalam Perjalanan Kemudian Kita Akan Mendapatkan Itu Semua Insya Allah Baik Itu Tadi Yang Ditanyakan Prof Yang Prof Sebutkan Tadi Di Awal Berkaitan Dengan Mati Sebenarnya Hidup Yakni Mati Di Jalan Allah Tapi Saat Ini Mungkin Banyak Sera-sera kita Mungkin Meninggal Dunia Berkaitan Dengan Virus Corona Ada Yang Mungkin Menganggap Sebelah Mata Bahwa Meninggal Dunia Dalam Keadaan Seperti Itu Bagaimana Sikap Yang Baik Kadang-kadang Ini Persepsi Dengan Persepsi Yang Negatif Sehingga Ditolak Dikuburkan Di kampungnya Misalnya Dan lain Sebagainya Itu Sikap Yang Berlebihan Kewajibannya Hanya Berusaha Secara Maksimal Usaha Lariah Jadi Yang Ditetap Oleh Protokol Kesehatan Itu Sudah Maksimal Itu Sudah Laksanakan Kita Jangan Takut Lagi Kita Pasrah Kepada Allah Tawakal Itu Adalah Itu Setelah Kita Usaha Semaksimal Kemampuan Kita Kemudian Kita Serahin Pada Allah Itu Adalah Tawakal Mestinya Sikap Kita Harus Tawakal Usaha Manusia Sudah Usaha Untuk Tidak Menularkan Dan Sebagainya Itu Dengan Sembilan Rupa Sudah Kita Terima Dengan Baik Dan Haknya Jenazah Seperti Itu Saya Kira Kalau Kita Menolak Itu Bertentangan Juga Mati Islam Tapi Hukum Kemanusia Pun Saya Kira Sesuah Sangat Bertentangan Itu Itu Sama Sama Dengan Kita Sama Manusianya Bahkan Tadi Menurut Hadis Rasulullah Kok Dia Beriman Dia Pun Mati Syahid Mengapa Kita Menolak Mereka Kita Mestinya Justru Menghormati Mereka Itu Saya Kira Sikap Ini Dan Saya Setuju Sekali Karena Di Semarang Karena Orang Provokator Untuk Menolak Itu Sudah Di Anggap Ketindakan Bidana Baik Saya Bacakan Beberapa Whatsapp Ada Ibu Dian Di Surabaya Beliau Bertanya Saya Pernah Mendengar Ketika Orang Yang Mati Syahid Nantinya Itu Akan Mendapatkan Bida Dari Surga Nah Kalau Sebagai Seorang Wanita Bagaimana Prof Imbalannya Bida Dari Surga Saya Mendengarkan Juga Itu Mendengarkan Saya Lupa Belum Sempat Mencek Kembali Tentang Hadis Yaitu Bahwa Seorang Ibu Seorang Istri Yang Baik Itu Menjadi Salah Satu Bidadari Juga Bahkan Yang Maka Malah Pimpinan Daripada Bidadari Ratunya Bidadari Jadi Jangan Khawatir Ibu Dapat Bidari Saya Nanti Dibuang Tidak Bagian Dibu Datari Tapi Memang Ada Penjelasannya Ketika Meninggal Dunia Mati Syait Mendapatkan Bidadari Surga Mendapatkan Itu Tentu Bidadari Dan Bidadara Sudah Yes Baik Itu Tadi Yang Ditanyakan Melalui Whatsapp Dari Instagram Silahkan Boleh Anda Bertanya Melalui Langsung Komentarnya Ataupun Juga Di Live Youtube Anda Boleh Bertanya Langsung Di Sori Hari Ini Bersama Dengan Profesor Dr. Muhammad Prof Rum Rawi M.A Yang Alhamdulillah sore hari ini beliau hadir langsung di lokasi acara Berkaitan yang tema kita bahas sore hari ini Yakni manusia unik di dalam Al-Quran Nah ini ada juga pertanyaan Prof nanti ketika pulang kampung tujuan kita adalah ke surga Nah bagaimana ketika keadaan orang muslim tapi tidak bisa pulang kampung Apakah selamanya di neraka Ataukah beberapa waktu saja di nerakanya Prof Bagaimana caranya agar kembali bisa pulang kampung ketika memang sudah di neraka Hamba Allah tidak menyebutkan nama Prof Oh ya memang ada perbedaan pendapat di kalang ulama tentang itu Tapi secara umum majlis ulama bermudah Orang yang tak punya iman karena hadir suai di iman di hadir suai bukhori itu Meskipun iman hanya sebesar darah Sebesar atom Dia sudah di neraka Dia akan akhirnya akan diangkat ke surga Jadi yang penting adalah iman itu Kalau iman itu tetap selamat Ya tetap selamat Meskipun kecil Hadir suai meskipun sebesar darah Darah itu dikatakan atom Karena benda terkecil Darah ada kordal, rakit mir, ada nakir Itu pun bisa menyelamatkan dari neraka akhirnya Jadi yang sudah masuk neraka tapi masih punya iman ternyata Ya itu akhirnya dosanya habis Akhirnya diangkat dari neraka Dimasukkan ke surga Itulah nilai iman Maka iman itu digambarkan dalam surat Alimron 91 itu Tidak tertepusmu dengan emas sepenuh bumi Jadi orang yang berat anugerahnya adalah orang terkaya Maka tidak anehpun Kalau orang yang beriman itu Karena orang terkaya Dia diharamkan untuk meminta Apalagi meminta Dia harus selalu memberi Dan memberi Dan pemberian tidak hanya dalam bentuk matarta Senyuman juga Wajah yang bersih juga bernilai Memberikan kesempatan Juga tempat duduk di kendaraan umum misalnya Orang itu berdiri Itu juga sotakah Jadi sotakah itu Medannya juga sangat luas sekali Ya Baik itu tadi Yang bertanya Melalui whatsapp tadi Terima kasih kebersamaannya Dan mitra muslim Anda pun juga Terus ya bisa mendukung Kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah Surabaya Dengan mengirimkan infak ke nomor kening 7001 15957 Bank Mandiri Syariah Atas nama Masjid Al-Falah Surabaya Di sana tambahkan angka 5 Di akhir nominal Dan bisa juga dilihat Di sebelah kanan sini Ada QR Code yang ditampilkan ya Boleh langsung di scan gitu ya Insya Allah langsung segera tampil nanti Dan Anda bisa terus mengikuti ya Kajian Yakni Kajian online Jelang berbuka Setiap hari Di jam 4 hingga jam 5 sore Kita berada di Menit ke 52 Masih ada kesempatan Untuk Anda bertanya langsung Baik itu melalui whatsapp Melalui Youtube Ataupun juga Instagram Dan juga Facebook Di sore hari ini 0855 3938 Untuk whatsappnya Satu pertanyaan terakhir Mungkin Prof Di sore hari ini Sebelum nanti kita akan tutup Dengan doa Di sore hari ini Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Beliau bertanya Prof Bagaimana ketika nanti Kita sebagai umat manusia ini Tidak bisa benar-benar berjuang Di jalan Allah Apakah nanti kita Dimintai pertanggung jawaban Baik itu harta kita Ataupun apa yang kita miliki Dan bagaimana Dengan anak-anak kita Prof Apakah nanti juga kita dimintai pertanggung jawaban Dan sampai kapan Dimintainya itu Mungkin ketika anaknya Usia berapa gitu Ya Tangguh orang tua Kepada keluarga Anak-anak tentu Karena Kuanghusakum Ba'ahlikum Naro Bentengi Dan keluargamu Anak-anak kita itu Menjadi kewajiban Kita mulai dari Menafkainya Dan jangan lupa juga Yang paling utama Menjaga imannya Menumbuh kembangkan imannya Kewajiban itu Tetap berlangsung Sampai Usia-usia Beriwasa Ketika anak itu sudah balik Maka Sebenarnya selesai tugas orang tua itu Namun demikian Setelah balik Kalau ternyata masih berbuat kemungkaran Juga orang tua berkuasa Mengingatkan Mengingatkan Ya Tapi yang pertama Sampai usia baik Menanamkan Menumbuhkan Memupuk Jadi seorang anak itu Kalau hanya satu Ya satu Hanya lima Semuanya Kok ternyata yang tidak beriman Akan diminta pertanggung jawaban Tapi kalau Waktu masih kanak-kanak Dia beriman Begitu dewasa Ternyata meninggalkan Menak-unak Bila mintalik Orang tua sudah tidak bertanggung Tenggung jawab lagi Dibibasikan dari tanggung jawab Karena sudah menang Sejak masih kecil Jadi intinya Kewajin sampai Masa balik Padahal hari ini Usia balik itu Semakin cepat Kenapa semakin cepat Menurut saya Karena lingkungan kita Yang mengkarbit kita Lingkungannya semakin buruk Demikian Mengkarbit semakin cepat Sehingga Mari ya Orang tua khususnya Kita menyadari ini Kita berguanya Menyelamatkan Anak kita Menyelamatkan Dari ancaman neraka Tentu yang pertama tadi Keimanan Kalau imanan Tidak aja kan pernah selamat Untuk selama-lamanya Baik itu tadi Baik itu tadi untuk Pak Ahmad Yang bergabung melalui Whatsapp Satu mungkin untuk Sebagai penutup Prof ya Di sore hari ini Bergabung melalui Youtube Dari Masjid Al-Falah Surabaya Ibu Nurul Hidayati Beliau bertanya Manusia unik Yang di dalam Al-Quran itu Berapa macam Prof Selain yang Prof jelaskan tadi Apa saja ciri-cirinya Kebetulan Saya belum Menghitung Tapi sangat banyak Sangat banyak Sangat banyak Saya ambil ini Insya Allah Kalau sekarang ini Kan orang yang Tidak mengenal mati Hidup selamanya Yang akan datang Insya Allah kebalikannya Orang yang sebenarnya Hidup secara fisik Tapi Al-Quran mengatakan Bahaya sebenarnya Bangkai yang berjalan Di atas planet bumi Jadi saya mungkin Biasa berjudul Manusia Bangkai Hidup secara fisik Kelihatan saja Di buka bumi Tapi sebenarnya Dia itu Mati Bangkai Seperti Bangkai Bangkai itu Sehingg dirinya Sini rusak Lalu dibiarkan Dia akan merusak Hikuman Itu ada manusia Yang dikenalkan Semacam itu Contohnya Nanti banyak Contohnya Sahabat dulu Sebelum berkeimanan Sebenarnya seperti itu Ada ayat yang mengatakan itu Dan sebab Nujurnya Karena itu juga Jadi historitas Turunnya ayat Karena itu Tadi saya katakan Ada manusia Keledai Ada manusia Babi Ada Manusia Yang Apa namanya Yang Yang nanti Langit Tidak membukakan Pintunya Untuk dia Langit Tidak mau terima Langit menolak Langit menolak Langit menolak Jadi bisa Jadi rohnya itu Nanti Bergentah yang Di muka bumi Itu juga ada Yang digambarkan Semacam itu Jadi sangat banyak Karena manusia unik Maka Kita satu persatu Saya mungkin Menghitung Insya Allah Di pertemuan berikutnya Kita akan bahas Berkaitan dengan Manusia Unik Di dalam Al-Quran Kita masih di Bab pertama dulu Kita udah ya Pertemuan pertama Baik untuk menambah Keberkahan Kita berada di Menit ke 57 Untuk menambah Keberkahan Kita semua Baik yang mendengarkan Melalui suara muslim Radio network Ataupun juga menyimak Baik itu melalui youtube Melalui instagram Ataupun juga facebook Mohon ditutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma anta rabbuna La ilah ilah Anta khalaktana Wa nahnu ibaduka Wa nahnu ala ahdika Wa adika masyata'na Na'udhubika Minsyari Masyana'na Nambu'ulaka Binikmatika Alayna Wa nambu'u Bidhunubina Fakfirlana Fa innau La yakfirul thunuba Ila anta Rabbana Zalamna Angfusana Wa ilham takfirlana Wa tarhamna Lanukul al-khasirin La sa'aluka Ridhaqa wal jannah Wa na'u Sa'ati wal-nar La Rabbana Taqabbal minna Siyamana Wa taqabbal minna Kiyamana Wa tub'alina Inna ka'antat Tawwab Allahim Allahumma aslih lana Dinana Allati Wa ismatu amrina Wa aslih lana Dunyana Allati Fi'a mu'asuna Wa aslih lana Akhiratana Allati Ilayha Mu'aduna Wajalil Hayata Ziyadatan Lana Fikul khair Wajal Matar Hatal Lana Min Kulis Sar Allahumma aslih lana Zamanina Akhirah Wa khair Amalina Khawatimah Wa khair Ayamanya Yaumana Al-Qaqa Ya Arham Al-Rahimin Wa Ya Rabbul Al-Alamin Rabbana Assalamuala 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 Perjalan Jalan 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 Jitarum 23-25 Surabaya Info Pendaftaran Siswa 0821-3910-8810 Atau bisa Dilihat Di website www.alfalahsby.com Dan mitra muslim Anda Ataupun juga Majid Al-Falah Anda bisa Terus Mendukung Kegiatan Dari Majid Al-Falah Surabaya Dimana Menyelenggarakan Kajian Setiap hari Anda bisa Infat From Home Yang Anda bisa Kirimkan Ke nomor Kening 7001-159571 Dan Anda Atas nama Bank Mandiri Syariah Atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya Di Bank Mandiri Syariah Dan tambahkan Angka 5 Di akhir nominal Atau Anda bisa Melihat langsung Di sebelah kanan Ada QR Code Yang bisa Anda Lihat langsung Dan terima kasih Yang telah mendukung Acara Yakni YDSF Semoga Kita semua Bisa berkumpul Kembali Bisa berjumpa Kembali Esok hari Jam 4 sore Dan Anda Juga bisa Menyampaikan Kepada saudara-saudara Muslim yang lainnya Untuk bersama-sama Bergabung Bersama di Majelis Ilmu Dalam program Kajian On Ramadhan Jelang Berbuka Puasa Terima kasih Untuk Anda Yang telah menyimak Di sore hari ini Saya Muhammad Septian Di lokasi acara Bersama dengan Tim teknik Yang bertugas Ada Mas Heri Kemudian Mas Edi Dan juga Di studio Ada Dhani Rohmati Producer eksekutif Abdul Kohar Kami mohon Undur diri dari ruang Dengar Anda Subhanakallahumma Wabihamdika Nasyadu Allah Ilaha ila anta Nastafiruka Wana tubuh ilai Mahasuci engkau Ya Allah Dan dengan memujimu Kami bersaksi Tidak Tuhan Tidak Tuhan yang berhak Di ibadai selain engkau Kami mohon ampun Dan bertawabat Kepadamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh